Pudis, namanya juga anak sekolah. Abis belajar seharian, pasti efeknya lapar ya, Ken. Nah, jajanan favorit anak sekolahan pastinya wajib lazis, terus porsinya jumbo, serta harganya receh. Waduh, berat juga nih ya syaratnya. Tapi tenang, warung mie Aceh Setia Budi di depan SMA Negeri 3, Jakarta Selatan ini katanya memenuhi semua syarat itu. Nah, Fadli mau bukti ini, bener gak tuh kabarnya? Indonesia itu terkenal dengan aneka macam masakannya. Ini ada mie Aceh terkenal, mie Aceh Setia Budi. Udah jelas ya, Setia Budi udah ada di belakang. Nah, langsung aja yuk sama-sama kita ke dalam, kita cicipin rasanya. Apakah rasanya seperti di Aceh atau tetap di Setia Budi? Kita ke dalam. Budi, mie Aceh Setia Budi ini salah satu tempat makan yang ramai dikunjungi di antara yang lainnya lho. Bukanya aja juga 24 jam. So, jajannya gak cuma bisa waktu jam sekolah aja, tapi kapanpun bisa langsung kesini kalau lagi ngidam. Asik ya! Mie Aceh berbahan mie kuning tebal dengan irisan daging sapi, kambing atau makanan laut ini disajikan dalam sup sejenis kari yang gurih. Mie-nya terbuat dari tepung tapioca dan cita rasanya, hmmm, gak ada yang ngalahin deh. Mie Aceh ada dua jenis ya, Budi. Ada yang digoreng dan ada juga yang berkuah. Bisa dipilih sesuai selera. Ini bumbu seafoodnya, apa namanya, seafoodnya masuk semua nih tuh. Ada udang, ada cumi ya. Apa lagi nih saya udang sama cumi? Hah? Daging? Oh, oke. Ini udang sama cuminya kita tubis dulu. Gak seheran kalau aromanya bener-bener memikat. Bumbu yang dipakai di mie Aceh ini gabungan lebih dari 20 jenis rempah-rempah dan bumbu inilah yang menjadi resep rahasianya. Dasyat ya! Gak perlu waktu lama nunggu mie Acehnya matang. Beberapa menit aja udah bisa langsung tuh buat disantap. Jadi gak sabar ya. Cus! Oke, Budis. Kita lihat di sini tuh. Ya, bumbunya agak mulai berkurang ya. Apa ininya, kuahnya. Karena dia udah menyatu semua sama daging dan juga mie-nya tadi tuh. Nyerep dia. Oke. Sip! Tinggal dipindahi tempat. Sama dikasih garnish. Wah, dites dulu. Hefes sih ngumpet. Wow, Budis luar biasa. Ini buat yang mungkin makannya gak terlalu banyak, satu porsi ini bisa buat dua orang. Bisa buat dua orang ini kayaknya ya. Iya bang ya? Selain mie yang berciri khas, pelengkap makan mie Aceh juga berbeda dengan olahan mie pada umumnya. Tau dong acar bawang super seger yang wajib ada pada sajian mie Aceh? Ini dia nih biang keroknya yang selalu bikin kita nambah terus. Bikin lagi, Budius. Oke, Budi. Sekarang kita bikin roti canai. Wow, ini apinya umpe keluar loh. Offside nih apinya itu. Lihat nih. Wah, keren banget. Apinya api biru. Walaupun kompornya gak biru. Oke, ini udah dipanasin? Dari. Oh, roti canainya ini? Wah, ini udah ready juga nih ya, Budi. Roti canai adalah makanan sejenis roti pipih atau flatbread yang kental dengan pengaruh budaya kuliner India dan banyak ya ditemukan di Indonesia. Roti canai sering disebut sebagai roti tebu, roti konde, atau roti mariam. Biasanya juga disajikan dengan kari dan bisa juga dipadukan dengan topping beraneka rasa. Berbahan dasar tepung terigu dan ini bisa dikombinasikan dengan tepung sagu atau tepung singkong ya, Budis. Supaya matangnya merata, roti canainya harus dibelat-balik juga untuk menghindari gosong di satu sisi. Oh, oke. Jadi ini dia lebih kayak merenggangkan teksturnya dari kane yang lebih cenderung padat. Jadi dia merasa apa, bikin renggang-renggangan supaya nanti mungkin bumbu karinya masuk lebih menyerap gitu ya, Bang ya. Oh, benar ya, 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 ya. Jadi deh, hmm, smells good. Gimana nih ya rasanya mencucipi olahan khas bumis Rami Mekah ini secara sekaligus? Ini gurih dan manis nih, Budis. Cus langsung kita cobain aja. Sekarang kita cobain. Pakai bawangnya. Bawangnya yang dibikin kayak acar tadi ya. Ada mie-nya. Pakai sedikit kerupuk. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Langsung deh! Aduh-aduh, enak banget, Budis. Bumbunya ini hampir sama kayak nasi kebuli atau briyani ala Timur Tengah. Pokoknya semakin pop-cold dimakan bareng sama acar bawangnya. Nah, kalau kurang pedas tinggal tambahin aja cabai rawit biar lebih enak dan tidak merusak cita rasa minyak. Mantap! Ihh, baru suapan pertama aja udah kerasa banget nih cita rasa rempah-rempahnya yang kuat, Budis. Kayaknya siap-siap bikin lagi nih. Ini dia, roti cane pakai kuah kari. Wah! Ini roti cane tadi, kita lihat ya. Dari canenya itu ternyata sebelum diangkat itu dibejek-bejek dulu biar dia tuh lebih ancur gini tuh. Karena supaya lebih menyerap ke dalam canenya, roti canenya. Bumbunya sebenarnya hampir mirip dengan bumbu yang ada di mie Aceh. Tapi setelah dicampur dengan roti cani, jadi kayak makanan yang berbeda tuh, Budis. Unik ya? Sekarang, marki chop. Mari kita coba. Asik. Kita rumpahin. Pokoknya ini super-super cool, keren banget, enak banget. Jadi buat yang di rumah ya, yang mau nyobain langsung aja dateng ke daerah Setiap Budi. Langsung mampir ke tempat mie Aceh ini. Dan ini bener-bener enak banget. Oh iya, dibalik saja nih yang enak banget buat dinikmati, mie Aceh punya kandungan gizi yang sangat baik loh buat tubuh kita. Mie kuning yang menjadi bahan dasar pembuatan mie, umumnya berbahan utama tepung yang di dalamnya terdapat karbohidrat. Selain lazis, sehat dong ya. Dan satu lagi nih yang paling penting buat anak sekolahan, harganya Budis wajib raceh. Tenang, makanan di sini bisa didapat mulai dari harga 10 ribu rupiah aja. Kurang raceh gimana lagi? Coba. Aduh, nikmatnya luar biasa nih. Gak kelar-kelar. Oke, buat Budis yang ada di rumah ya, pokoknya jangan lupa selalu nonton Makan Raceh untuk info dapat update makanan-makanan terenak ya, yang ada di kota Jakarta tercinta ini. Pokoknya nonton terus Makan Raceh. Menu receh, harga receh. Tapi rasa gak recehat. Saya Padli, bye-bye. Renek banget. Hadir lagi ya.